Intro Shalom Bapak Ibu Hari ini kita akan belajar tentang 1 kontus 2 ayat 9 Saya bersyukur pagi tadi begitu banyak orang yang Meresponi dan mereka berkata Tidak pernah terpikirkan Sebuah pengertian 1 kontus 2 ayat 9 Yang sesungguhnya tidak mudah Tidak mudah untuk kita bisa ngikuti Tidak mudah kita menjadi penggenap Tetapi buat Tuhan Selalu Tuhan memberikan jalan keluar Jadi bagaimana respon kita itu menentukan sekali Saya akan tunjukkan ayatnya Sudara ayat ini ayat yang terkenal Setiap orang Kristen banyak yang hafal ayat ini Tetapi saya terkejut Pada saat Tuhan berkata Ini tidak mudah Coba kita baca bersama 2-3 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasih dia Sudara ayat kita berkata Semua itu disediakan Allah Untuk saudara dan saya Dengan sebuah syarat Mengasih Tuhan Dan ternyata mengasih Tuhan itu Tidak mudah Bapak Ibu Pada waktu Tuhan memberikan penjelasan kepada saya Saya terkejut Coba Bapak Ibu perhatikan ya Kalau kita suruh klaim janji Tuhan Atau menyanyikan lagu-lagu Yang membangkitkan iman Untuk kita percaya bahwa Tuhan itu menolong Itu mudah banget Bapak Ibu Bahkan lagu bahasa Inggris pun kita mudah untuk Menghafal I believe in miracles Itu percaya mudah banget Sudara Tapi coba Begitu yang berkaitan untuk mengasih Tuhan Sesuatu yang bukan untuk kita Tapi untuk Tuhan Itu tidak mudah Tadi pagi saya share sedikit Sudara Pada waktu Tuhan bilang Ayo Kamu sudah lama tidak puasa Saya tahu itu Tuhan Tapi tidak mudah Bapak Ibu Tetapi saya melihat Tuhan itu begitu baik Dia tidak ngomong saya Kamu puasa ya 100 hari Saya pasti menolak Sudara Tapi Tuhan berkata Ayo puasa nak Saya bilang Tuhan aku sudah lama Aku tidak kuat Dan Tuhan bilang Aku yang memberi kemampuan Lewat satu hari Sudara Akhirnya Tuhan bilang Kamu kuatkan Saya bilang Ya karena kau yang memberi kekuatan Mau gak nambah lagi Tiga hari Sudara Ternyata tiga hari itu Saya sedang mempersiapkan Diri saya sendiri Terus sampai satu minggu Sudara Saya yang ketiga hari Kalau saya bilang Tuhan stop ya Stop ya Tuhan bilang mau gak Kan aku yang memberi kekuatan Sampai akhirnya satu minggu Sudara Setelah satu minggu itu Saya sedang Mengangkat keluarga saya Akhirnya 40 hari Nah 40 hari Itu untuk jemaat Hari 40 sampai 100 Itu untuk doa peperangan Sudara gak mudah Pada waktu Tuhan berkata Bangun pagi nak Sebelum matahari terbit Sudara tahu ya Di Israel Yang namanya pagi itu Sebelum matahari terbit Begitu matahari keluar Itu disebut hari siang Makanya Alkitab berkata Perkatakan siang dan malam Tapi pagi itu Sebelum matahari terbit Sudara itu Waktu-waktu yang paling enak Kita tidur nyenyak Tapi ada kalanya Tuhan bilang bangun nak Gak gampang Bapak Ibu Kalau cuma sekali Banyak orang bisa Tapi kalau berkali-kali Itu salah satu contoh Mengasihi Tuhan Orang mengasihi itu Selalu berjuang Untuk menyukakan Apa yang kita kasihi Kalau sudah mengasihi istri Mengasihi suami Mengasihi anak Selalu kita berpikir Apa sih yang dia suka Sudara pasti punya pengalaman Pada waktu Tuhan berkata Aku mau uangmu Untuk persembahan Itu gak mudah Sudara Saya pernah hampir ribut Sama Ibu Linda Pada waktu Tuhan bilang Sama Ibu Linda Serahkan cincin pernikahan Itu harta terakhir Sudara Saya bilang gak mungkin Tuhan ngomong begitu Masa cincin kawin Di persembahkan Untuk pembangunan Pembangunan tempat ini Sudara-sudara Saya Sulit menerima Itu sesuatu yang Tidak pernah saya dengar Tuhan bilang Aku mau cincin nikahmu Karena gampang Bapak Ibu Sampai Akhirnya saya bilang Tuhan beri aku kemampuan Kalau ini benar Daripada Dan sekali lagi Tuhan memberi saya mimpi Dan saya bilang Sama Ibu Linda Yudah serahin cincin nikah Langsung waktu itu Bendahara yang lama Ternyata cincin saya Dalamnya kan ada namanya Cincin saya ada nama Ibu Linda Cincin Ibu Linda Dan rumah saya Mereka kaget Ditebus Kirim ke rumah saya Saya bilang Aduh puji Tuhan Ini betul-betul seperti Isak Dikembalikan Gak lama Bapak Ibu Gak lama Tuhan bicara lagi Kembalikan Kemberikan cincin itu Dan jangan Menerima Tebusan Makanya sampai hari ini Saya kebiasaan Gak pakai cincin Karena itu Hanya kita berikan lagi Saya bilang Tuhan Jangan kembalikan Karena ini legalitas Untuk kita Gak gampang Bapak Ibu Pada waktu kita Uang banyak saja Tuhan berkata Minta Aku minta uangmu Aku pinjem Kata Tuhan Lima roti Dua ikan Aku pinjem Gak pernah Tuhan minta Tuhan tuh Kaya Bapak Ibu Cuman Tuhan selalu Memikirkan pekerjaannya Tuhan memikirkan Jiwa-jiwa Seperti kita Lihat tadi Mereka Kena dampak Mereka butuh Lihat Kasih yang nyata Dari gereja Itu semua Butuh duit Bapak Ibu Maka dari itu Mereka yang Mengasih dia Ini gak Gampang Bapak Ibu Pada waktu kita Jengkel sama orang Tuhan bilang Ampuni Firmanya Gampang Ampuni Prakteknya Sulit Sudara Gak mudah Ini saya contoh Contoh hidup Yang sehari-hari Sudara Dalam keluarga Saja Gak mudah Sangat Tidak mudah Maka dari itu Saya kaget Pada waktu Tuhan berkata Ini ayat Tidak mudah Padahal Ini yang Disediakan Tuhan Tahun 2021 Sudara Pakai saya bilang Ayo kita Mesti upgrade Upgrade Hidup kita Upgrade Iman kita Jangan merasa Aku sudah puas Aku sudah Mengasih Tuhan Semuanya sudah oke Yang oke Siapa? Kita Hati Tuhan Belum oke Dia sedang menunggu Bagaimana Sudara dan saya Mencintai Lebih dari Waktu sebelumnya Untuk mendapatkan Semuanya Yang disediakan Tuhan Sudara dan saya Perlu Mengasih Tuhan Bukan aku suka Tapi Tuhan Suka Tidak mudah Bapak Ini sebetulnya Arti yang keempat Kalau dalam bahasa Yuranit Jelas Artinya Yang tidak pernah Diizinkan Jadi ada tiga Tidak pernah Dilihat Mata Tidak pernah Didengar Tidak pernah Timbul di hati Manusia Yang keempat Tidak pernah Diizinkan Masuk Ada banyak Hal Sudara Dalam hidup kita Kebiasaan Kebiasaan Tau-tau Tuhan Menawarkan Sesuatu Yang tidak Biasa Sulit Sudara Bisa terima Nanti saya Beri contoh Next Ini contoh Jelas Sudara Begitu Pula Anggur Yang baru Anggur Yang baru Bicara tentang Berkat Yang luar Biasa Sudara tahu Pesta di Israel Yang tidak boleh Tidak ada Bukan makanan Saya mau beritahu Sudara Apa Anggur Makan dari itu Sudara lihat Pernikahan Di kana Problemnya Bukan di makanan Problemnya Di Anggur Karena Anggur Itu Lambang Kebahagiaan Anggur Anggur itu Lambang Berkat Anggur itu Lambang Kelipahan Komplit Sudara Dan Tuhan Menyediakan Anggur baru Tapi Tuhan bilang Tidak diisikan Kedalam kantong Kulit yang tua Kantong itu Sudara Kita ini Dari kecil Sudara Dipenuhi Kantong kita Dengan Filsafat Filsafat Dunia Yang pada Umumnya Membuat Memikirkan Yang penting Kita enak Yang penting Kita bahagia Yang penting Saya Yang penting Aku Bukan Orang lain Apalagi Tuhan Yang gak kelihatan Tuhan ngomong Aku sediakan Anggur baru Tapi gak Disikan Di kantong Kulit Kenapa Karena jika demikian Kantong itu Akan koyak Kantong kita Koyak Gak bisa terima Apa ini Tuhan Gak mungkin Tuhan begini Saya dulu Waktu pertama kali Dengar firman Suruh mengapuni Papa saya Saya sempat ngomong Tuhan aku Mundur lah Gak jadi Kristen Gak apa-apa Bayangin Bapak Ibu Betul-betul Saya ngomong begitu Oh Papa saya Nyakiti saya kok Malah saya suruh Minta maaf Kan Gak make sense Kalau papi saya Datang minta maaf Itu masih mending Sudara Saya disuruh Minta maaf Tuhan bilang Gimanapun Kamu tetap anak Gimanapun Kamu tetap salah Itu gak mudah Bapak Ibu Kantong saya Hampir rusak Saya sempat bilang Tuhan Kalau ini benar Perintahmu Suruh saya Ngampuni Papa Lebih baik Aku mundur lah Aku gak jadi Kristen Bayangin Bapak Ibu Padahal itu Anggur baru Begitu saya Mengampuni Waduh itu hidup Yang namanya Bahagia luar biasa Pada waktu Mami saya bilang Petrus Kamu doa Itu Papa saya Sekian tahun Tidak pernah datang Dia datang Dan di meja makan Mami saya bilang Petrus kamu doa Saya gak bisa doa Sudara Saya nangis Bukan nangis sedih Saya bahagianya Luar biasa Makanya orang tua Kadang-kadang mikir Kita cerai Kita gak mikir Anak Sudara Saya bisa merahkan Sebuah kebahagiaan Yang bukan duit Yang bukan barang mewah Tapi duduk Makan satu meja Papi saya datang Dan dia berlutut Di depan Mami saya Dia minta maaf Terus Mami bilang Ayo Petrus Kamu doa Untuk makan Doa buat makan Bapak Ibu Saya gak bisa keluar Padahal itu Anggur baru Hampir Saya gak bisa terima Bapak Ibu Maka dari itu Mengasih Tuhan itu Gak mudah Mengasih Tuhan itu Melakukan apa yang Kita gak suka Seringkali begitu Sudara disuruh Memberi uang Untuk Kita Bagi sembako Itu gak mudah Tuhan bilang Nah aku butuh Tenagamu Datangi mereka Banyak yang gak mau Padahal keluar duit Tidak Cuman tenaga Gak mudah Bapak Ibu Maka dari itu Ini pesan Tuhan Ini gak mudah Alkitab berkata Kantong itu Hancur Tetapi Anggur yang baru Baca bersama saya Dua tekan Tetapi Anggur yang baru Disimpan orang Dalam kantong Kantong yang baru Ini gak mudah Bapak Ibu Kita sudah punya Kebiasaan Dengan demikian Terpelihara lah Apa Bapak Ibu Keduanya Jadi bukan Tuhan Gak mau Tuhan tunggu Cara berpikirmu Berubah Tuhan tunggu Pola hidupmu Berubah Ini tidak mudah Next Bagaimana kita bisa Menjadi penggenap Ini yang paling basic Bapak Ibu Aku berkah padamu Aku akan segera Membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia Itu datang Adakah Ia mendapati Apa Bapak Ibu Iman Saudara Mesti upgrade Gak bisa Tuhan Sepenuhnya Saudara Mesti naik Iman Saudara Menghidup dengan Iman itu Gak mudah Hidup tidak Dengan mata Hidup tidak Dengan otak Tuhan berkata Iman itu Malam Poy otak Itu gak mudah Tetapi Begitu Saudara Mau Tuhan akan Memberi kemampuan Halo Pada waktu Saya bilang Tuhan aku mau Ngampuni Papa Aku mau Mengampuni Aku nunggu itu Kata Tuhan Kalau kamu mau Aku memberikan Kemampuan Malam itu Saudara Namanya Perasaan itu Orang gak ada Yang bisa Merubah Marahnya Bukan main saya Itu seperti Air yang turun Sudah Masuk ke kepala Saya berasa Banget Dan keluar Di air mata saya Saya bisa Kangen Sama Papi saya Saya bisa Ingat kebaikan dia Dia ngomong Kalau kamu Naik kelas Kamu gak usah Ranking satu lagi Aku Papi Belikan Arloji Saya ingat sekali Saya diantar Kamu pilih Pusing Saya pilihnya Dan Papi tolong Pilihin Beberapa Nanti aku Pilih Itu Memberikan Hak Hak Bebas Diberikan Kepada Tuhan Itu yang Pak Yusak Ngajar Paksakan Kehendakmu Itu Seperti Sudah Itu Saya Mendadak Ingat Malam itu Saya bisa Kangen Sekal Maka Saya Tulis Surat Zaman itu Pakai Surat Saya Minta maaf Karena Saya Pernah Meludah Di depan Istri Papi Walaupun Tidak Kena Saya Minta maaf Untuk Sikap Saya Saya Pengen Ketemu Kedua Adik Tiri Saya Saya Sebutin Sudara Hanya Tuhan Tapi Kapan Tuhan Kerja Pada Pada Waktu Saya Mau Kalau Saya Tidak Meresponi Tidak Mungkin Tuhan Kerja Makanya Sudara 2021 Tidak Mudah Yang Saya Beri Gambaran Dari Welerimpe Mau Belok Kanan Gelap Sungguh Waktu itu Saya Tidak Takut Terampok Sudara Tahun 92 93 Tapi Saya Takut Nyetir Mobil Tanpa Lampu Saya Kemungkinan Tabrakan Itu Mayoritas Sudara Zaman Itu Gelap Gulita Dari Weleri Ketemanggung Dan Belok Terus Ketemanggung Sesuatu Yang Tidak Pernah Saya Dengar Dan Disitulah Sudara Hidup Saya Berubah Sejak Itu Saya Mulai Belajar Hidup Dengan Iman Gak Gampang Bapak Tuhan Ternyata Kalau Bersama Tuhan Kalau Tuhan Oke Oke Ayo Jalan Sama Sudah Lihat Hal Yang Tidak Mungkin Saya Percaya 2021 Menjadi Berkat Yang Luar Biasa Buat Sudara Halo Asal Sudara Respon Next Contoh Contoh Sudara Ini Contoh Kita Sudah Sering Baca Tapi Contoh Saya Kalau Baca Alkitab Sudara Saya Bayangin Ini Cara Merenungkan Saya Bayangin Saya Ada Di Kapal Bersama Murid Murid Dan Kapal Itu Hampir Tenggelam Karena Ombak Yang Begitu Besar Terus Tuhan Datang Alkitab Berkata Ketika Murid-muridnya Melihat Mata Melihat Yesus Berjalan Di atas Sesuatu Yang Tidak Biasa Betul Enggak Selama Ini Mereka Lihat Yesus Berjalan Di padang Gurun Berjalan Di Tanah Berjalan Dari Bukit Saitun Ke Golden Gate Mereka Lihat Yesus Berjalan Tapi Tidak Pernah Melihat Yesus Berjalan Di Atas Air Itu Menjadi Hal Yang Tidak Biasa Mereka Terkejut Dan Berseru Itu Apa Bapak Ibu Hantu Lalu Berteriak Teriak Karena Takut Tidak Biasa Tidak Pernah Kita Lihat Next Kedua Telinga Maria Terkejut Mendengar Perkataan Itu Perkataan Apa Malekat Bilang Mar Kamu Bakal Hamil Tapi Tidak Berbuat Tapi Hamil Terkejut Maria Saudara Kita Sering Baca Lalu Bertanya Dalam Hatinya Apakah Artis Alam Itu Kata Malekat Kepadanya Jangan Takut Hai Maria Sebab Kau Beroleh Kasih Kau Di Adapan Allah Sesungguhnya Kau Akan Mengandung Akan Berikan Seorang Laki Laki Tidak Gampang Sudah Apakah Mudah Cerita Kepada Orang Tuh Tuh Loh Kamu Kau Hamil Tuhan Roh Kudus Mana Bisa Orang Terima Yusuf Calon Suaminya Apakah Shock Lihat Maria Hamil Maria Bilang Roh Kudus Roh Kudus Piharanya Orang Bisa Terima Kita Sudah Sering Baca Tapi Pada Waktu Ngalami Itu Tidak Mudah Bulinda Bilang Tuhan Bilang Cincin Nikah Langsung Saya Jawab Loh Tuhan Tidak Kayak 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 Tidak Kayak 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 Tidak Kayak 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 Loh Cincin Nikah Itu Diberkati Pada Waktu Pernikahan Tapi Ternyata Bahkan Dua Kali Itu Break True Saya Disitu Sudara Pada Waktu Saya Rela Orang Selalu Pengen Lihat Kenapa Diberkati Sudara Kita Pelajari Perjuangan Yang Tidak Mudah Pada Waktu Kita Harus Ngampuni Orang Lain Harus Mengasih Orang Yang Tidak Saya Suka Itu Tidak Mudah Next Ini Yang Tidak Timbul Dalam Hati Ini Bukan Belum Diizinkan Sudara Ini Yang Ketiga 129 Berasal Dari Sini Tidak Ada Dari Penguasa Dunia Mengenalnya Sebab Kalau Sekiranya Mereka Mengenalnya Mereka Tidak Menyalipkan Tuhan Yang Mulia Sudara Kalau Setan Tau Yesus Bakal Bangkit Dari Ketiga Dia Tidak Menyalipkan Maka Maka Dari Segala Yang Tuhan Izinkan Terjadi Begitu Masalah Itu Di Tangan Tuhan Maka Kutuk Bisa Beru Menjadi Berkat Itu Masalahnya Baca Bersama Saya Dua Sesungguhnya Aku Menyatakan Kepadamu Suatu Apa Bapak Ibu Rahasia Kita Tidak Akan Mati Semuanya Tetapi Kita Semuanya Akan Diubah Dalam Sekejap Mata Pada Waktu Bunyi Nafiri Yang Terakhir Sebab Nafiri Akan Berbunyi Dan Orang Mati Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Yang Tidak Dapat Binasa Dan Kita Semua Akan Diubah Tubuhnya Jadi Tubuh Kemuliaan Dan Diangkat Diawan Awan Itu Tidak Ngalami Kematian Bapak Ibu Yang Tidak Pernah Timbul Di Hatimu Itu Disediakan Buat Kita Maka Tuhan Melatih Dari Halal Yang Kecil Supaya Sudah Lihat Janji Yang Bebat Ini Akan Terjadi Yang Seringkali Kau Tidak Duga Disediakan Tuhan Tidak Duga Disediakan Tuhan Supaya Sudah Bisa Percaya Yang Besar Kenapa Alangkah Dalamnya Kekayaan Hikmat Dan Pengetahuan Allah Sungguh Tak Terseliti Keputusan Dan Sungguh Tak Terselami Jalan Jalannya Sudah Ingat Bapak Yusak Orang Itu Kalau Ngotot Aku Tidak Mau Tuhannya Mau Sudah Ngotot Aku Pengen Aku Pengen Aku Pengen Tuhannya Tidak Mau Itu Betul Sudah Next Nah Ini Yang Belum Diizinkan Yang Keempat Yang Belum Diizinkan Masuk Dalam Hati Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Jalanmu Bukanlah Jalanku Petrus Pernah Mengalami Sesungguhnya Ketika Engkau Masih Muda Engkau Mengikat Pinggangmu Sendiri Engkau Berjalan Kemana Saja Kau Kehendaki Tapi Jengkau Sudah Menjadi Tua Engkau Mengelurkan Tanganmu Dan Orang Lain Mengikat Engkau Membawa Engkau Ketempat Yang Tidak Kau Kehendaki Pada Waktu Iman Saudara Mulai Dewasa Saudara Akan Dibawa Ketempat Yang Kau Tidak Suka Yang Penting Tuhan Suka Itu Tidak Mudah Ini Saudara Ingat ya Pak Yusak Tidak Yang Kamu Ngotot Suka Tuhan Tidak Suka Yang Kamu Ngotot Tidak Suka Tuhan Malah Suka Ini Pengertian Ini Luar Biasa Saudara Bagaimana Cara Untuk Kita Bisa Mengikuti Jalan Tuhan Mengikuti Berkat Yang Luar Biasa Cara Yang Pertama Saudara Belajar Seperti Maria Pada Waktu Maria Berkata Kamu Bakal Hamil Kamu Akan Begini Dia Bisa Terima Pertama Tapi Dia Menyimpan Segala Perkara Dalam Hatinya Dan Merenungkan Jangan Cepat-cepat Menolak Seperti Sapi Sapi Kalau Mengunyah Dia Simpen Nanti Kalau Sudah Gak Siap Dia Mutakan Yang Kedua Kata Tuhan Kemudian Kau Ambil Minyak Urapan Dan Kau Urapi Kemah Suci Kemah Suci Berubah Jadi Bait Allah Di Perjanjian Baru Bait Allah Siapa Bait Allah Siapa Saudara Dan Saya Dan Segala Yang Ada Di Dalamnya Hidup Kita Demikian Harus Engkau Menguduskannya Dengan Segala Perabotannya Perabotannya Apa Ini Perabotan Mata Yang Menghalangi Telinga Yang Membatasi Pikiran Kita Ini Perabot Tuhan Bilang Urapi Supaya Menjadi Kudus Menjadi Milik Tuhan Makanya Saudara Kemarin Tanggal 31 Kita Ngeruk Urapin Alkitab Berkata Urapan Dari Tuhan Menghancurkan Kuk Musuh Di pikiran Kita Terlalu Banyak Filsafat Dunia Dulu Papa Saya Bila Kamu Kalau Dibaikin Orang Kamu Mesti Dibaikin 10 Kali Lipat Tapi Kalau Kamu Disakiti Sakiti 10 Kali Lipat Itu Keliatannya Benar Saudara Tapi Itu Filsafat Yang Bukan Dari Tuhan Makanya Dulu Saya Pendendam Bukan Main Kalau Saya Disakiti Saya Pengen Bunuh Sampai Orang Itu Mati Next Nah Sudara Ini Ajaib Kemarin Saya Jelasin Di Tempat Sudara Kita Tempat Ibu Nani Itu Ada Ruangan Namanya Mahligai Tempat Taman Tuhan Aneh Sudara Dari Tempat Tempat Itu Bisa Muncul Mengalir Minyak Minyak Dari Tuhan Baunya Beda Ada Minyak Keintiman Itu Membuat Kita Intim Dengan Tuhan Bisa Ngerti Daun Kesembuhan Itu Adalah Daun Yang Ditulis Di Kitab Wahyu Menyembuhkan Jiwa Kalau Sudah Dengar Kesaksian Ngkong Yusak Papa Dari Ngkong Yusak Itu Cinta Tuhan Tapi Ikatan Duitnya Mengerikan Begitu Dia Meninggal Dia Bisa Masuk Ke Firdaus Sampai Yusak Doa Tuhan Kasian Tuhan Dila Aku Mesti Sembukan Dia Pakai Daun Kehidupan Itu Gak Bisa Langsung Sekian Lama Baru Dia Lihat Papanya Masuk Firdaus Karena Ikatan Kejiwaan Akan Duit Cinta Uangnya Itu Mengerikan Maka Dari Sudara Gak Gampang Kita Berkata Orang Kaya Sulit Masuk Dalam Kerajaan Surga Orang Kaya Itu Orang Yang Ikatan Duit Untung Dinilai Sama Tuhan Dia Banyak Kelebihan Kelebihan Saya Tuhan Aku Sembukan Kamu Nah Ini Daun Ini Bisa Keluar Minyak Sudara Kita Banyak Jiwa Kita Yang Rusak Hal Hal Yang Menyakitkan Jiwa Kita Itu Perlu Disembuhkan Sayap Kesembuhan Ini Beda Ini Adalah Sakit Fisik Physically Delima Multiplikasi Itu Membuat Kita Bisa Multiplikasi Dengan Cepat Seperti Kesaksian Nanti Minggu Depan Kita Dengar Itu Butuh Terobosan Kita Mesti Menyukai Pujian Penyebahan Hati Bapak Ini Yang Membuat Saudara Bisa Relak Dateng Ke Orang Miskin Itu Hati Bapak Kalau Enggak Enggak Bisa Kita Mikir Aku Enggak Susah Mikir Orang Lain Aku Enggak Susah Nolongin Orang Lain Saudara Enggak Punya Hati Bapak Ini Hati Yesus Kepada Jiwa Otoritas Destiny Itu Adalah Kemampuan Untuk Mencapai Destiny Puncak Destiny Ini Ini Adalah Urapan Kerendahan Hati Ini Enggak Mudah Saudara Dan Taat Ini Besok Saya Jelasin Minggu Depan Faith Itu Iman Nah Aneh Bapak Ibu Pada Waktu Saya Mimpi Hari Ketiga Saya SMS Beliau Saya Beliau Tuhan Saya Mau Minta Minyak Terakhir Karena Tuhan Beliau Pakai Minyak Urapan Terakhir Enggak Ada Katanya Ya Cuman Sepuluh Saudara Hari Selasa Pagi Kemarin Beliau Bilang Wih Pet Bener Keluar Dua Yang Pertama Daun Kesembuhan Yang Biasanya Keluarnya Minyak Keluarnya Darah Dan Pada Waktu Kami Doa Tuhan Bilang Aku Mau Sembukan Trauma Trauma Di Hidup Saudara Ada Orang Yang Trauma Dan Sulit Sekali Dia Sembuh Trauma Gagal Dalam Bisnis Sulit Saudara Bisa Melihat Bisnis Yang Besar Nah Yang Kedua Tongkat Otoritas Ini Saudara Bisa Keluar Minyak Jadi Jatah Buat Kita Satu Semua Tapi Yang Paling Inti Adalah Dua Tuhan Mau Sembukan Trauma Trauma Kita Dan Tuhan Berikan Otoritas Membelah Ketidakmungkinan Membelah Kemustahilan Halo Saudara yang berkata Aku gak mungkin Itu akan Dibelah Saudara ingat Saya punya Trauma Suntikan Saya paling Tidak Mau Dengan rumah Sakit Saya Lebih suka Suplemen Suplemen Karena Saya Anti Dengan rumah Sakit Saudara Saya pernah Diberi mimpi Tuhan bilang Setan Menuntut Kamu Umurmu Tidak Lebih Dari 58 Tahun Kenapa Saudara Karena Papa Saya Meninggal 80 Tahun Dan Papa Saya Menaruh Tiga Nama Di Tempat Tempel Kecil Di Daerah Kunci Dan Tuhan Belang Kamu Mesti Putuskan Kutuk Makanya Saudara Jangan Jangan Anggap Enteng Putusin Kutuk Itu Luar Biasa Saya Putusin Demi Nama Tuhan Yesus Dan Saudara Tahu Kalau Saya Ngotot Dengan Pengertian Saya Saya Bisa Meninggal Kenapa Bulan 14 Tanggal 14 Oktober Itu Adalah Titik Ajaiban Buat Saya Saya Tidak Pernah Mau Rumah Sakit Sudah Tahu Mama Saya Di Rumah Sakit Jogja Saya Kalau Di Dalam Kamar Saya Bila Mami Saya Bisa Lama Itu Anak Saya Nggak Suka Suasana Rumah Sakit Bukan Saya Nggak Sayang Mami Saya Nggak Bisa Lama Saya Nggak Nikmati Saya Paling Nggak Betah Di Rumah Sakit Ada Ada Anak Tuhan Belang Pak Ayo DSA Dibersihkan Otaknya Caranya Gimana Oh Gini 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 Diambil Darah Saya Langsung Tolak Tidak Pernah Diizinkan Masuk Di hati Saya Pada Waktu Saya Retreat Di Sydney Orang Yang Sama Dia Belang Pak Lagi Makan Siang Coba Pak DSA Bapak Nggak Keluar Duit Kok Bapak Saya Kasih Tempat Yang Enak Yang VVIP Tapi Ambil Darah Ya Ambil Nanti Di Kateter Kateter Gimana Ditusuk Dimasukin Wah Saya Wah No Lagi Saya Mandi Sore Sudah Shower Ini Persis Pada Waktu Tuhan Ngomong Kamu Puasa Peristua Puluhan Tahun Yang Lalu Saya Lagi Mandi Tuhan Belang Itu Baik Buat Kamu Kamu Nurut Saja Karena Aku Yang Mengatur Nangis Saya Saya Bukan Takut Suntiknya Tapi Trauma Itu Tidak Mudah Membuat Saya Tidak Suka Rumah Sakit Dan Saya Berangkat Dengan Iman Saya Tekanan Darah Sampai Naik Dokter Dia bilang Oh Oh Karena Saya Tidak Nyaman Tapi Itu Titik Ketahuan Pada Waktu Saya Mau Dibersihkan Jantungnya Dokter Jantung Kaget Dia Dia Cerita Sama Istri Saya Saya Mengalami Penyempitan Tinggal 5% Waktu Dokter Di Singapura Dia Jelasin Saya Bapak Tau Bapak Penirian Di TV Orang Lagi Ngomong Gledak Meninggal Begitu Adrenalin Naik Begitu Emosi Naik Begitu Jalan Keburu Buru Gledak Dan Dia Periksa Dia Jelasin Pak Ini Aneh Jantung Bapak Ini Ada Genetik Yang Salah Yang Ini Harusnya Gede Tapi Kecil Yang Ini Harusnya Kecil Tapi Besar Disitu Tuhan Belang Kamu Sudah Putusin Kutuk Nenek Moyang Saya Lebih Dari 58 Makanya Ini Ajaib 18 Januari Saya Nanti Umur 60 6 Itu Manusia 0 Itu Tuhan Artinya Saya Nggak Bisa Apa-apa Manusia Bersama Tuhan Kita Lihat Keajaiban Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Jangan Batasi Tuhan Kalau hari itu Saya Membatasi Tuhan Saya Nggak Tahu Umur Tuhan Tuhan Saya Di Singapura Saya Belang Dokter Boleh Nggak Saya Langsung Pulang Nggak Bisa Bahkan Harus Di ICU Kalau Di ICU Satu Hari Beres Boleh Pulang ICU Orang ICU Lihat Lihat Perkara Ajaib Yang Tidak Pernah Timbul Tidak Pernah Timbul Tidak Pernah Dijinkan Mari Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Panggit Berdiri